Ketikpa.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya saat ini ada di CGP Transman Ini bersama para pemain Dul Muluk Dul Malik Nah ternyata film ini Merupakan saksasnya film nasional Berbahasa Palembang Tapi yang hadir disini pemainnya orang Palembang Semua ya Nah ini jadi hantu ya Oh ini jadi hantu Ini jadi boneka Jadi aku cinta yang ditolak Aku jadi Sheila Aku punya Dul Malik Kalau ini jadi Uni Ya nanti kita ngobrol sama mereka masing-masing Coba diceritakan dulu Siapa? Dikenalkan dulu Halo semuanya Perkenalkan nama saya Raden Ayu Awliya Syafira Di film Dul Muluk Dul Malik ini Berperan sebagai Uni Waktu itu Aku ikut ini apa namanya seleksi itu ya? Ya jadi waktu itu kita casting Tapi via online Jadi kita kirim video ke Bunda Kirana Dan diseleksi Cocoknya jadi peran apa gitu kan Terus dites juga langsung sama Kak Aditya Gumaynya Memang dulu sudah sering main film? Kalau dulu memang sering main film Sama Bunda Kirana juga di TVRI Ada film pendek gitu Sama di sekolah ikut teater Ya jadi kalau disini kemarin apa perannya? Perannya jadi Uni Uni Itu susah gak ngapal naskahnya itu? Kalau untuk ngapal naskah sih Enggak Karena memang dari Kemarin-kemarinnya Sudah diajarin langsung sama Kak Aditya Gumay Sama Bunda Kirana Baik banget Jadi kita cepat sekali take pas syutingnya Ini kalau sebelahnya Jadi mereka nih Di TVLnya bahasa Pelembang Tapi kalau disini bahasa Jakarta Ya silahkan nih Halo semuanya Perkenalkan nama aku Nabila Ulansari Di film Dul Mulut dan Dul Malik ini Aku berperan sebagai Sheila Sheila Kuliah masih? Masih kuliah? Ikut casting juga sama Sama kita semua sama ikut casting Via online semua Berarti khancarnya sama ya khancarnya Itu kayak Hanya Tuhan yang tahu ya Apa ini? Ini apa? Ikhlas Kita tulus aja Tulus Tapi memang dari dulu Sudah sering main film Alhamdulillah Karena aku kemarin Ada sempat Kerjasama-sama brand Brand otomotif Jadi Sempat buat Beberapa film Short movie Untuk brand representatif juga Jadi gimana perasaan Main film ini? Kan ketemu dengan Pemain-pemain nasional Pernah ikut Dialognya juga sama mereka? Waktu adegan Latihan dialognya itu Pasti Karena sebelum tag Kita mau latihan dulu Biar nanti Pas tag itu Nggak retake-retake Dan perasaan Dan di anaknya Roy Martin Iya benar sekali Gimana rasanya Jadi anak artis itu? Itu pertama Pas tahu Jadi anaknya Roy Martin Itu lumayan kaget Dan seneng banget Tapi waktu Mau take Mau take itu Malah deg-degan Karena sebenarnya Itu ada Pressure-nya juga Karena Kita ado-acting Sama artis yang udah Legend Karena kalau misalnya Retake Agak nggak enak Gitu Rasanya Pengen dia audorsi nggak? Ditawarin adopsi Pengen? Kalau nggak ditawarin pun Kayaknya mau menawarkan diri Iya Apa kesan-kesannya Selama Kesan dan pesan Selama Kita syuting film ini Itu pertama Seru banget Semua Dari timnya Ka Adit Dari timnya Dari Palembang Ju Yang di handle Bunda Kiki Itu Amat sangat Mengayomi ya Kita semua Benar-benar dituntun Dibimbing banget Waktu Take juga Kita Benar-benar Dikasih tahu nih Oh ini nanti Dilebih Diginiin lagi Ini lebih diginiin lagi Supaya Kitanya juga bisa Nge-push Diri kita Kalau Alilah ini Penyanyi ya Iya Kok penyanyi Bisa jadi main film Itu gimana ceritanya Halo semuanya Perkenalkan Saya Alilah Najwa Di sini berperan Sebagai Ani Ikut casting juga Atau langsung Ikut casting juga Sama-sama yang lain Ya sama semua Kalau perannya itu Banyak juga Kita perannya di film Lumayan ya Karena Di sini Alilah berperannya Sebagai Ani yang suka Sama Dulmali Ya berarti Peran antagonis ya Protagonis Oh protagonis Tapi Sebenarnya Begitu melihat toko itu Seneng kita Sama toko itu Iya Di luar itu Iya sebenarnya Seneng banget Dapat toko di film Dulmiluk dan Dulmalik ini Karena Dapat pengalaman baru Gitu Alilah yang dulu Sudah punya bekal Penamaian film Atau acting Iya Dulu Dulu Alilah 2 tahun Di Jakarta Alhamdulillah Udah Penamain di FTV Juga Terus Sitkom Bolu 2 Dan juga Kalau untuk layar lebar Itu yang pertama kali Sih Nah kalau sudah main film Ini nih Kira-kira Kita Mau pengen jadi penyanyi Atau mau jadi Mau main film Kalau bisa Dua-duanya Kenapa harus satu Nih Iya Tapi kan kalau misalnya Pacar kan harus satu Disini Ani Jadi sad girl Iya Ditolak cintanya Ditikung Seneng gak ditolak cintanya Aduh Kalau itu Sedih ya sebenarnya Tapi gak apa-apa Nah kalau Bahasa Palembang Kemudian kemana Bahasa Palembang ya Enggak Kalau Ani Bahasa Pagar Alam Oh bahasa Pagar Alam Mana asli Pagar Alam ya Enggak Asli Palembang Oh asli Tapi meranya orang Pagar Alam Iya Susah Ngomong belajar bahasa Pagar Alam itu Lumayan Agak susah sih Karena Ketika di tempat Bahasa kita tuh Lebih dirubah lagi Menjadi bahasa Daerah Beneran gitu Coba Gimana perannya Maka bahasa Pagar Alam Cantahnya misalnya Tidak kemungkin nih Aku nih tine Malu lah Sudah punya pacar Belum Masih banyak Adul lah Ongan Iya Nah sebelahnya Coba Halo Iya Kenalkan nama saya Rani Di film Dulu-Dulu Malik ini Berperan sebagai Hantu Hantu Iya Hantu yang cantik Orang masih takut juga Dengan hantunya enggak Antara takut Atau suka ya Jadi kalau main hantu tuh Wajahnya gak kelihatan ya Kemarin Kalau disitu sih Tapi kelihatan ya Tapi memang ada Tapi dibuat Supaya serem Iya Dibuat serem gitu Dibuat pucat Kalau mau terlebih lanjut Nonton Iya Nggak Maksudnya kan Ini tuh siapa Lila tadi ya Rani Rani kan cantik gitu Tiba-tiba di film Jadi serem Itu Seneng atau rugi Kalau Rani sendiri Mungkin sedikit cerita ya Background Rani itu Punya Background Pengalaman teater Jadi ketika dapet peran Yang aneh-aneh itu Sebenernya suka Dulu dimana SMA-nya? Di SMA Kusama Bangsa Sekarang kuliah? Sekarang kuliah Jadi Dengan pengalaman ini Apa yang bisa dirasakan Main film Nasional ini ya? Iya Karena ini juga pertama kali Untuk Rani pribadi Ini pertama kali Untuk main film Layar lebar Di nasional Rasanya cukup Ini ya Jadi bisa lihat gitu Oh begini Jadi ya prosesnya Shooting gitu Dan juga bisa belajar Gimana sih caranya Jadi aktor dan aktris Yang profesional gitu Karena kan ada Kemarin Kita sempat shooting Dengan aktor dan aktris Yang senior Kan kalau mau jadi Hantu itu kan Kita kan bisa Menyelami kan Nah sebelumnya Gimana kita belajarnya? Bisa jadi hantu yang bagus Hantu yang bagus Lebih ke Kita baca dulu Skripnya kan Kita dalami dulu Ini kenapa nih Hantunya Tiba-tiba Kan gak ada tuh Ceritanya Tiba-tiba hantu yang ganggu aja Mesti kan ada backstory-nya Oh kenapa nih Dia bisa ngantu Jadi hantu Jadi yaudah Kalau Langsung aja tuh Mendalami Ada gak pengalaman Kita jadi hantu tuh Didatengin hantu Pengalaman Pengalaman lihat hantu sih Belum pernah Bukan waktu ketika main film Jadi hantu Karena mungkin Hantunya marah nih Kurang pas jadi hantunya Itu Itu sempat banyak yang Wanti-wanti sih Wah nanti itu Hantunya beneran lihat tuh Kalau begitu Karena kan kemarin Sempat make upnya Serem banget Dan Make upnya siapa? Ada memang disiapin ya? Ada memang disiapin ya Jadi setiap hari kita mau Ini Diganti make upnya itu? Iya Atau berapa kali ini Mainnya gitu? Kalau Rani pribadi Kemarin Proses sticknya cuma Dalam satu hari Tapi memang sempat Make upnya diganti-ganti Karena proses Shootingnya cukup makan Waktu beberapa jam Iya Oke Jadi mungkin Coba bisa Dikasih Komentarnya Terhadap dengan Memain film ini Gantian Oke Jadi buat teman-teman semuanya Wajib banget nonton Dul Muluk Dul Malik Karena ceritanya Keren banget Seru Karena horror ada komedinya Dan bahasanya itu Full bahasa dari Sumatera Selatan Jadi ada bahasa Palembang Pagar Alam Dan pastinya Kita harus nonton Dul Muluk Dul Malik Biar Kota Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Dikenal di Masyarakat Indonesia Gitu Oke ya sebelahnya Oke Buat yang belum nonton film Dul Muluk Dul Malik Kalian harus banget nonton Karena ini merupakan Salah satu film pertama Yang menggunakan bahasa Sumatera Selatan Benar kata Olya tadi Dan juga ini mengangkat budaya Sumatera Selatan Dan cocok banget nih Nggak cuma Bisa ditonton sama masyarakat Yang ada di Sumsel Tetapi juga bisa ditonton Sama masyarakat yang ada Di seluruh Indonesia Apalagi khususnya perantauan Yang kangen nih Sama daerah Daerah Aslinya Itu bisa banget Karena menurut aku sendiri Tapi abis nonton film ini Itu sangat-sangat mengobat dirindu Terdekat kalian Ini film ini beneran seru banget Ya kakak-kakak Karena disini filmnya tuh Mengangkat bahasa daerah Sumatera Selatan Ya ini hantu Hantu yang kantik Gue kalau misalnya Masih bertanya-tanya Ini filmnya tuh Film genre apa sih Ini filmnya tuh horror komedi Jadi ada horrornya Ada seremnya Tapi jangan takut juga Untuk ajak Mungkin anak-anak kecil Karena sebenarnya ini Hantunya tuh lucu Lusa ya hantunya Jadi jangan lupa nonton Oke demikianlah Obrolan kita bersama para pemain Dul Muluk Dul Malik Semoga berkesan Dan dunia film Sumatera Selatan Juga mungkin akan terus kumpul Dan berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketikpos.com Coba Ketikpos.com Ketikpos.com Nah kasih Sampai jumpa